Pembangunan rumah bersubsidi bagi kalangan PNS, TNI dan Polri, serta pegawai dari BUMN maupun BUMD lainnya, oleh pemerintah pusat yang didukung oleh Bank Tabungan Negara atau BTN, menuai beragam tanggapan netizen di media sosial Facebook. Salah satunya seperti komentar yang dilayangkan netizen dengan akun bernama Moge Moge, yang menyebut perumahan tersebut hanya dapat dimiliki oleh kalangan berada. Untuk meluruskan pandangan netizen terkait rumah bersubsidi tersebut, Bupati Braumuhara mengatakan, rumah tersebut memang dikhususkan bagi pegawai dari instansi yang telah ditetapkan Presiden Jokowi Dodo. Ada pun salah satu syarat yang harus dipenuhi calon penghuni rumah bersubsidi, yakni harus terdaftar sebagai PNS atau pegawai yang sama sekali tidak memiliki tempat tinggal pribadi. Kemudian gajinya itu di bawah 4 juta, gaji pokoknya di bawah 4 juta, dan belum punya rumah. Berarti itu memang anunya perat-perat tunung sendiri buat bekas ya.